Nah, satu lagi yang sangat terkenal, di jalannya ke Surabaya, kantor alat transportasi yang kalian pasti sudah tahu lah, namanya itu Gojek, kantornya Surabaya itu Gojek di sini, kalian kalau misalkan mau daftar sebagai mitra driver nanti bisa di sini ya, Nohotel Surabaya, lokasi di sebelah kanan gue ini, di sebelah kanan gue ini ada pusat perbelanjaan miliknya Kairul Tanjung, Transmart. Oke, halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, balik lagi di channel Surabaya tuh, gimana kabar arah-arek sekalian, semoga kabar kalian hari ini baik-baik aja ya, langsung aja rek, sekarang hari 1 sore, ini sekitar jam 4an lebih kayak ya, Surabaya ini agak mendung, arah-arek di rumah, bakal tajam muter-muter ke suatu wilayah di Surabaya, selatan, namanya itu Jalan Ngakel rek, Jalan Ngakel ini nanti Jalan Jagir, kita belok kiri, nah, lokasinya nanti di sini, sebelum kita telusuri berlanjut, buat kalian yang baru pertama kali ke channel Surabaya Tube, kalian nanti jangan lupa klik subscribe, terus nyalakan lonceng notifikasinya ya, jangan gak ketinggalan sama vlog-vlog kuter baru yang muter-muter di kota Surabaya, nah di Jalan Ngakel Surabaya ada apa aja, kita telusuri bareng-bareng, yang pertama rek, daik sebelah kiri ini, ini itu ada pintu air wonokromo jasa dirita 1, pintu airnya mana, pintu airnya nanti daik sebelah kiri di sini, saya tak tunjukin ya, pintu airnya nanti daik itu loh, yang warna biru-biru itu ada kayak tingkat-tingkatannya, kita lanjut lagi, untuk Jalan Ngakel yang sebelah sini, ini lajurnya sangat lebar ya, 1, 2, 3, 4, 5, 7 meteran ini ya, 7 meteran, terus, 1, 2, 3, 4, 5 mobil, papasan cukup nih kayaknya, dan tekstur jalannya di sini sangat halus sekali, halus banget, asfal, nah untuk lalu lintasnya sendiri rek, kalau di Jalan Ngakel 11 ini, ini cenderung, kalau menuju ke arah pusat kota itu cenderung sepi, tapi kalau dari pusat kota menuju ke selatan itu cenderung lame ya, gak tau kenapa ini, mungkin mau liburan kali, di malam atau di batu, bisa jadi ya, soalnya ini kan weekend, hari Sabtu, dari sebelah kanan tuh ini, ini ada salah satu pembensin yang sangat besar sekali dari Surabaya, ini ada berapa ya, stasiun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 loh, oh, gede banget ya, namanya pembensin Ngakel, terus, lanjut lagi, dari sebelah kanan, ini ada Ruko-Ruko Ngakel, Surabaya, nah, terus, nah, di depanku sini rek, ini tuh ada suatu hotel, yang dia tuh sekilas tuh kayak resort gitu loh, biasanya hotel itu kan, kayak hotel bertingkat tinggi, nah, ini agak unik, namanya itu Novo Hotel Surabaya, nah, lokasi ini di sebelah kanan gue, lokasinya nanti mulai dari sana, sampai sana, nah, seperti kalian lihat, ini enggak kayak hotel-hotel pada umumnya, biasanya kan tinggi, nah, ini enggak, ini kayak gedung-gedung besar, terus masuk ke dalam itu nanti baru ada kayak, bangunan semacam hotelnya itu, inek ya, sekilas kayak resort-resort yang di Malang itu loh, golden tulip dan semacamnya, aku belum pernah nginep di sini sih, buat arah-arek Surabaya yang pernah nginep di Novo Hotel, nanti bisa komen di bawah ini, nah, terus, yang selanjutnya jalan ngakel, sebelah kiri gue ini rek, ini tuh ada taman ya, taman, terus, ini ada kayak lapangan basket, yang biasa dipakai masyarakat Surabaya, terus di sini, sebelah sini tuh ada kayak, ini playground buat anak-anak, itu ada perosotan, juga jungkit, ayunan, dan semacamnya, parkirnya nanti di sebelah sini, nah, di sana itu ada juga fasilitas buat toilet ya, lengkap ya, jalan ngakel ini, nah, yang aku heran ya, sebelah kananku rek, sebelah kananku ini ada bangunan, jalan ngakel, ini tuh, entah bangunan kosong, angker, apa ya, apa, ini enggak, berpengguni nih, ini tulisannya, dinding-dindingnya banyak yang digrafiti, agak mistik kun sih, auraya gitu-gitu, orang-orang ngakel yang tahu, itu bangunan apa, nanti bisa komen di bawah aja, kita sharing bareng-bareng, nah, sebelah kananku ini, ini ada, pusat perbelanjaan miliknya Kairul Tanjung, Transmart, oke, next, kalau ada waktu, nanti kita buatin vlog jalan-jalan di Mall Transmart sini ya, kita lanjut, maju lagi, nah, sebagai informasi rek, jalan ngakel, ini jalannya kan, amat sangat panjang sekali ya, jadi mungkin ini vlogku, kali ini, agak sedikit panjang, biasanya kan vlogku itu, antara 5 sampai 8 menit ya, mungkin ini nanti akalan lebih dari itu, jalannya sepanjang ya, ini nanti tembusnya, bisa sampai jalan Sulawesi, nah, di depanku ini ada perempatan, kalau misalkan ke kiri, itu bisa ke Darmokali, atau ke jalan Dinoyo, kalau ke kanan, itu ke jalan Bung Tomo, jalan Darmokali, PTW sudah pernah tak buatin vlognya, buat kalian yang belum lihat, nanti bisa klik link pojok kanan atas, begitu juga dengan jalan Dinoyo, sudah pernah tak buatin ya, nanti bisa kalian lihat vlogku di link pojok kanan atas, nah, cirka selanjutnya rek, jalan ngakel itu sebelah kananku deh deh, sebelah kananku ini, ini tuh ada kayak mall, yang nggak dibangun, eh, yang sudah dibangun, tapi nggak diselesain, selesain, nah, itu seperti yang kalian lihat ya, gelap sampai ditumbuhin, tumbuhan-tumbuhan liar itu kayak rimba gitu, aku sendiri juga nggak tahu sih, sering lewat sini, tapi ini juga, nggak tahu kenapa nggak diselesain sampai sekarang, sudah lama itu, sudah jaman-jamanku, kapan ya, SMP paling sudah ada itu, nah, kalau yang jalan ngakel daerah sini, untuk yang sebelah kiri, ini kan kalian jakir, untuk yang kali sebelah sini, reiki itu nggak kayak kali yang di awal-awal ngevlog tadi ya, di sini tuh nggak ada kayak fasilitas taman, nggak dibangun taman, nggak sibuk, terus nggak ada lapangan tempat bermainnya juga, jadi cuma tanah terus ditumbuhin, tumbuh-tumbuhan gitu aja, terus kalau yang sebelah kanan sini, ini kebanyakan itu lahan-lahan kosong, kalau itu bangunan-bangunan kosong, kalau gitu, kalau nggak gitu ya, rumah-rumah kosong, dari tadi, setelah Lamu Merah ke Bung Tomo dan jalan Dharma Kali, itu kan kalian melihat sendiri ya, banyak yang ada bangunan kosong, ada yang gedung kosong, ada yang hal perbelanjaan yang kosong juga, nggak diturusin pembangunannya, lah ini juga, seperti yang kalian lihat, ini ada rumah, tapi kosong juga, nggak dihuni, nggak kenapa yang jalan ngagel sebelah sini kok, banyak yang kosong, bangun-bangunannya, terus dari sebelah kanan ini, lah ini baru ada penghuni ya, ini tuh dealer Mitsubishi Motor Sunstar, yang cari Xpander, Pajero, Surabaya Selatan, nanti bisa kesana ya, kita lanjut lagi, dari sini, nah satu lagi ya, yang sangat terkenal ya, di jalan ngagel Surabaya, itu di sebelah kanan gue, ini tuh kantor alat transportasi, yang kalian pasti sudah tahu lah, nah namanya itu Gojek, kantornya Surabaya, itu Gojek di sini ya, jadi kalian kalau misalkan mau daftar, sebagai mitra driver nanti bisa di sini ya, kantor Gojek, Jalan ngagel Surabaya, saya lanjut lagi, nah kalau lalu lintas di daerah jalan ngagel sebelah sini, itu cenderung rame, tapi didominasi sama sepeda motor, kalau yang di awal-awal tadi kan didominasi sama mobil-mobil, kalau di sini motor, nah di depan sana itu nanti sudah jadi batas wilayah dari jalan ngagel Surabaya, di sebelah kiri, ini aku lihat rata-rata kayak usaha-usaha besi-besi gitu deh, besi-besi bekas, las-lasan, bikin tralis, bikin kolom-kolom, pipa-pipa besi lah, seperti yang kalian lihat nih, ini sekilas kayak dari Dupa Surabaya Utara deh, ya jualan besi-besi gitu, ternyata dari Surabaya Selatan juga ada ini, oh ini, besi-besi juga ini, di depan itu raya perikan sudah jadi batas wilayah dari jalan ngagel Surabaya, kalau ke kanan itu nanti ke jalan Buteng, kalau ke sana jalan Sulawesi, eh ini sih, ini sih Sulawesi, kali aku, jalan Sulawesi BTW sudah pernah tak buatin vlognya buat kalian yang belum lihat nanti bisa klik link botok kanan atas, jadi kurang lebih kayak gitu ya, vlog singkatku tentang jalan ngagel Surabaya, dia itu lokasinya ada di mana, di sana apa aja, dan suasananya seperti apa, buat arah-ara Surabaya tube yang suka dengan video ini, kalian nanti bisa klik like video ini, komen di bawah, terus di-share ke teman-teman kalian yang banyak, biar semakin rame dan semakin semangat aku bikin vlognya, terus, yang terakhir kalau kalian ngerasa konten Surabaya itu bermanfaat, kalian nanti bisa memberikan support, dukungan, donasi, berupa traktur bensin biar aku bisa jalan-jalan lebih jauh lagi di kota Surabaya, caranya nanti lewat link kit ya, linknya nanti kita taruh di deskripsi bawah, atau kalau misalkan nggak punya akun link kit kalian nanti bisa lewat supertanks, tombol supertanks nanti ada di sebelah kanannya tombol like dan share, oke sekian vlog singkatku tentang jalan ngagel Surabaya, semoga bermanfaat, menambah wawasan, serta menghibur are-are sekalian, sampai ketemu lagi di vlog-vlog selanjutnya, bye bye!